Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Kie. Baik Dong Ling maupun Luki tercengang setelah melihat wanita yang tak tertandingi itu. Dia benar-benar dapat mengejutkan benua pedang atau bahkan seluruh delapan desoles. Mereka merasa aneh karena belum pernah mendengar orang seperti dia sebelumnya. Dia seharusnya sudah terkenal di dunia. Ayo pergi. Li Kie tersenyum dan berbalik, mengejutkan keduanya. Luki merasa heran. Mereka baru saja lewat, tetapi Li Kie mengutuskan untuk berhenti dan melihat-lihat. Dia seharusnya ingin memasuki kota, mengapa dia ingin pergi sekarang? Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa kepengecutan adalah alasannya. Jadi, pasti ada hubungannya dengan wanita yang tak dikenal itu. Keduanya saling berhadapan dalam diam. Apakah Li Kie mengenalnya? Luki berpikir dengan hati-hati dan merasa itu tidak masuk akal. Jika mereka kenalan, mereka akan saling menyapa. Akan tetapi, mereka hanya saling menatap sebentar. Seluruh kejadian ini diselimuti misteri. Tentu saja, Li Kie adalah misteri terbesar di sini, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia menuruti perintahnya dan mulai mengikuti. Ada pun Dong Ling, dia buru-buru mengejar dan bertanya pada Li Kie, kita akan pergi begitu saja. Kita tidak ingin melihat alam hantu yang terkenal itu. Mungkin ada artefak luar biasa yang ada pada tingkat abadi. Dia terus berbicara sambil sesekali menoleh ke belakang. Li Kie menatapnya sinis dan berkata, tidak tahu tentang artefak luar biasa itu, tetapi pasti ada keindahan yang tak tertandingi. Silakan lihat lebih dekat. Dong Ling memerah setelah niatnya yang ternyata terungkap. Dia mencoba berpura-pura bodoh dan tertawa, itu bukan salahku, aku hanya penasaran dengan kecantikan yang tak tertandingi. Aku tidak tahu bagaimana kita belum pernah mendengarnya sebelumnya di Benua Pedang. Ada terlalu banyak hal aneh yang tidak dapat dihitung di dunia ini. Li Kie menjawab dengan acuh tak acuh. Apa kau tidak penasaran sama sekali? Kenapa dia pergi ke kota hantu sendirian? Dong Ling tidak menyerah. Tidak juga, ada hubungan karma dan sebab akibat. Semuanya sudah ditakdirkan. Li Kie menjawab dengan tegas. Begitu ya, Dong Ling tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Jika kamu memaksakan diri untuk pergi, lakukan saja. Siapa tahu, dia mungkin juga menyukaimu. Li Kie menambahkan, menyukaiku juga. Mata Dong Ling berbinar setelah mendengar ini. Sayangnya, dia menggigil dan memikirkan sesuatu. Tidak, tidak, sebaiknya aku tidak menyimpan ide apapun. Aku bahkan tidak tahu apakah dia manusia atau hantu. Hidupku akan berakhir jika itu yang terakhir. Dia bukan orang bodoh. Mengapa seorang wanita cantik yang tak tertandingi berada di tempat mengerikan ini? Ada hal lain yang terjadi, cukup berbahaya untuk merengkuh nyawanya. Kamu tidak terlalu bodoh. Li Kie tersenyum, tetapi ada pepatah. Mati dalam pelukan seorang wanita cantik adalah hal yang sangat berharga. Jadi dia benar-benar hantu. Bulu kuda Dong Ling berdiri tegak. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya sejak dia tiba di sini. Dia berbalik lagi dan tidak ada apa-apa selain kegelapan. Jangan coba-coba menakutiku, takutlah pada hantu. Dia mendekati Li Kie. Para pembudidaya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hantu sungguhan, tidak lebih dari sekadar makanan terlepas dari kekuatan mereka. Li Kie tersenyum. Benar, Dong Ling menjadi semakin gugup karena lokasi mereka saat ini. Kurangnya respon Li Kie membuatnya semakin takut. Dia tidak ingin tinggal di sini sendirian. Meskipun dia kuat, dia tidak percaya dirinya untuk tinggal di sini sendirian. Itulah mengapa lebih bijaksana untuk pergi bersama Li Kie. Coba pikirkan, Li Kie menyerah meski memiliki pembantu yang kuat. Jika dia terus pergi ke kota itu, dia akan segera mati. Mereka akhirnya kembali ke langkah semula. Dong Ling menghela nafas lega setelah melihat langit berbintang dan menikmati semilir angin malam. Meskipun mereka entah bagaimana lolos tanpa cedera dari kota kaisar kebangkitan, dia masih merasa sedih. Kenyataannya, mereka cukup aman berkat Luki. Itu hanya tempat yang menyeramkan dan dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Perasaan ini tak tertahankan tetapi dia menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Sekarang setelah dia keluar, perasaan itu tidak ada lagi. Seluruh perjalanan terasa seperti mimpi atau ilusi. Meskipun demikian, dia benar-benar yakin bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang sedang mengawasi mereka. Apakah benar-benar ada hantu di kota itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil turun. Mereka yang memiliki pikiran jahat mungkin bisa melihatnya, kata Lukiye. Aku sama sekali tidak punya pikiran jahat, tapi menurutku hantu itu benar-benar ada di sana. Dongling menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak, hanya kekejian yang telah hidup selama miliaran tahun. Lukiye mengungkapkan, miliaran tahun, makhluk macam apa yang bisa hidup selama itu. Dongling menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu apapun tentang Lukiye sejak mereka baru bertemu tetapi karena beberapa alasan aneh, dia benar-benar percaya pada Lukiye. Sisa-sisa masa lalu, jawab Lukiye. Jawabannya agak samar, tetapi membenarkan spekulasi Dongling, ada sesuatu yang mengerikan di kota hantu itu. Mungkin itu sebabnya orang-orang tidak pernah kembali setelah berkunjung. Pasti semua pembudidaya itu mematikan. Dia berhenti memikirkannya dan menangkupkan tinjunya ke arah Lukiye, saya akan pergi sekarang. Selama gunung-gunung tetap hijau dan sungai-sungai terus mengalir, kita pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saya menghargai apa yang telah Anda ajarkan kepada saya hari ini. Lukiye hanya mengangguk. Dongling kemudian melompat ke langit dan menghilang dari pandangan. Itu salah satu dari sepuluh ahli pedang ajaib, kata Lukiye. Meskipun Lukiye jarang muncul di depan umum, ia mengenal semua kultifator terkenal di benua pedang. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas administrasi satuannya tidak ada. Sepuluh ahli pedang adalah yang terbaik di antara generasi muda. Segala sesuatu yang berbakat dalam ilmu pedang, Dongling adalah salah satu dari mereka namun dia agak rendah hati dan tidak menyebutkan gelarnya. Ulat sutra surga memiliki penerus yang cakep. Komentar Lukiye, apakah kamu berteman dengan sekte itu? Luki bertanya dengan lembut. Dia merasa bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan sekte misterius ini. Hanya beberapa ikatan dari masa lalu. Lukiye tersenyum. Luki mengangguk dan mengikuti tepat di belakang Lukiye. Begitu mereka tiba di pangkalan, mereka melihat lelaki tua itu masih menunggu di dekat kereta. Dia segera berdiri dan menyapa Lukiye. Saat mereka hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar sesuatu seperti tongkat bambu yang jatuh ke tanah. Luki dan lelaki tua itu segera menoleh dan melihat seseorang berdiri di kejauhan. Orang itu adalah seorang pria tua yang jubahnya untuk berkemah karena terlalu sering dipakai. Ada banyak tambalan yang dijahit dengan buruk. Namun, kurangnya keterampilan dapat dipahami setelah mengamati orang tua itu dengan saksama. Dia kelihatan buta. Sepasang mata tertutup rapat, seolah dijahit bersama. Kelopak matanya tampak seperti dua bola daging yang mencuat dari rongganya. Ada satu celah kecil di tengahnya. Siapa yang tahu dia benar-benar bisa melihat dari celah itu. Kalaupun bisa, penglihatannya akan sangat terbatas. Tubuhnya yang kurus menyebabkan tulang pipinya terlalu menonjol, sehingga tampak menyeramkan. Tubuhnya yang lain setipis bambu. Semoga satu embusan angin saja dapat membuatnya melayang. Orang-orang menggigil ketakutan karena pasti kedinginan mengenakan jubah tipis dan jelek itu di malam hari. Ia memegang tongkat yang terbuat dari bambu dengan satu tangan. Ujung bawahnya gundul, kemungkinan besar karena terlalu lama menemani lelaki tua itu. Tangannya yang lain adalah mangkuk pecah dengan beberapa lubang. Dia jelas-jelas memilih di suatu tempat dan jelas menyimpannya dengan sangat baik karena selalu dijaga kebersihannya. Ada sekitar lima koin di dalam mangkuk. Koin-koin itu berbunyi berdenting-denting saat dia berjalan. Semua orang bisa langsung tahu bahwa dia seorang pengemis. Ini adalah pemandangan umum di kota besar manapun. Bagaimanapun, hidup memang sulit bagi banyak orang. Namun, ini adalah alam liar. Munculnya seorang lelaki tua seperti dia di sini tampak tidak pada tempatnya. Baik luki maupun lelaki tua itu mundur dan menjadi waspada. Masalahnya adalah dia muncul di sisi mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka tidak menyadari kedatangannya sampai dia sudah berdiri di samping kereta. Keduanya adalah master papan atas, terutama luki. Dia tidak berani mengklaim supremasi, tetapi dia yakin bahwa sangat sedikit petarung di benua pedang yang dapat mengalahkannya. Selain itu, dia juga mengenal semua orang penting. Dia tidak mengenali lelaki sepertimu ini, tidak ada seorang pun pengusaha terkenal yang bertingkah seperti pengemis di wilayah ini. Yang pertama adalah seorang wanita cantik misterius di kota hantu. Sekarang, apakah ada pengemis misterius lainnya? Ini terlalu berlebihan untuk menjadi sebuah kebetulan. Sejak kapan benua pedang punya begitu banyak master tersembunyi? Kakek, apakah ada yang kau cari? Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuh sedikit. Orang tua itu jelas kuat, jadi kehatian-kehatian adalah jalan terbaik. Tuan-tuan, saya belum makan selama tiga hari tiga malam. Tolong beri saya sesuatu yang enak. Ia mengangkat mangkuknya dan menyebabkan koin-koin itu saling berbenturan. Entah mengapa, keduanya merasa bahwa lelaki tua ini sebenarnya tidak sedang mengemis, tetapi sedang memamerkan koin-koin di mangkuknya. Ini adalah perasaan yang agak aneh dan keterlaluan. Akan tetapi, Luki tidak tertawa. Dia melirik kusir kereta tua itu, tidak menyadari niat pendatang baru ini. Apa yang kamu inginkan, kakek? Tanyanya, hanya sesuatu yang bagus. Laki-lakimu itu tetap tidak jelas. Koin-koin itu masih berdenting-denting. Duo itu tersesat karena kurangnya kriteria. Sesuatu yang bagus. Seperti apa? Harta karun? Senjata? Bagaimana dengan kepalaku? Likie menyela dengan suara malasnya yang khas. Luki menghela nafas lega dan berdiri di samping. Kamu lucu sekali, Tuan. Lelakimu itu tersenyum. Karena pipinya yang cekung, senyumnya terlihat sangat menyeramkan. Likie mendekat dan berkata, Apakah aku terlihat bercanda? Bagaimana kalau begini, aku akan memekikan kepalaku dan membiarkanmu mencicipinya? Tuan, saya tidak makan makanan mentah. Senyuman mengerikan itu tetap ada. Baiklah, aku akan memasaknya terlebih dahulu. Luki dan pengemudi tua itu kembali bingung. Siapa yang berani berbicara tentang memegal kepala mereka sendiri dan merebusnya agar orang lain dapat mencicipinya? Mereka menatap Likie dan sepertinya dia tidak sedang bercanda. Tuan, gigiku sudah tidak banyak lagi. Aku khawatir aku tidak bisa makan sesuatu yang keras seperti itu. Laki-laki tua itu membuka mulutnya, hanya memperlihatkan beberapa gigi kuning. Gigi-giginya tampak seperti bisa berkencan kapan saja, jelas. Tidak sanggup mengunyah kepala Likie. Kalau begitu aku akan memekikan kepalamu dan merebusnya untuk kau makan, kira-kira enak. Likie tersenyum. Saran ini bahkan lebih aneh lagi. Bagaimana mungkin orang tua itu memakan kepalanya sendiri? Itu tidak mungkin. Yah, ku rasa tulang-tulangku yang sudah tua ini terlalu keras untuk dikunyah. Laki-laki tua itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku akan merebusnya perlahan. Bahkan benda yang lebih keras dari tulang pun pada akhirnya akan hancur. Likie pembangun. Tidak, tidak, ku rasa aku tidak bisa menunggu selama itu. Orang tua itu menjawab dan menggoyangkan mangkuknya lagi. Tuan, berikan saja saya sesuatu yang enak. Baiklah, ini sesuatu yang bagus. Likie menggoda dan tiba-tiba menendang dada lelaki tua itu tanpa menunjukkan belas kasihan. Ah, Luki dan saudara iparnya itu berteriak keheranan. Boom, lelakimu itu melesat menembus cakrawala bagaikan meteor. Mulut keduanya terbuka lebar, sama sekali tidak menyangka akan hal ini. Luki tahu bahwa lelaki tua ini jauh lebih kuat darinya. Bagaimana Likie berhasil melakukan kontak? Mengapa lelaki tua itu tidak mencoba menghindar? Sang guru rahasia yang kuat itu benar-benar tampak seperti seorang pengemis yang tak berdaya pada saat itu. Duo ini tidak dapat memahami kejadian ini. Kota suci diciptakan dan diberi nama sesuai dengan nama Dewa Dao Suci. Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di benua itu dan berfungsi sebagai tanah leluhur. Operasinya mirip dengan sekte, tetapi ada satu perbedaan utama, terbuka untuk semua orang. Orang lain selalu melindungi tanah leluhur mereka dari orang luar, tetapi tidak demikian halnya di sini. Berkat karakteristik unik ini, tanah leluhur menjadi sangat hidup dan makmur. Yang terpenting, pedangnya yang bernama Suci dapat dilihat oleh semua orang. Ini adalah salah satu dari sembilan pedang Athena. Dao yang setara dengannya memiliki nama yang sama. Di benua ini, sangat jelas bahwa memiliki salah satu pedang ini berarti supremasi regional. Sekte manapun akan langsung menjadi kekuatan utama. Contoh terbaiknya adalah si Emperor Sword Kingdom. Kerajaan ini memiliki lima penguasa Dao dan dua pedang, Fasea dan Abis. Hanya sedikit yang memiliki hak istimewa untuk melihat dua pedang kerajaan, bahkan para jeniusnya sendiri. Pedang-pedang itu tersembunyi dengan baik dan dijaga ketat. Sekte lain seperti kuil pedang dan sekolah kebajikan melakukan hal yang sama, selalu menyembunyikan pedang dan Dao yang setara. Di Halowet, pedang benteng ditempatkan di tempat tertinggi, Halowet Platform. Dengan demikian, orang dapat melihat cahaya suci yang memancar dari atas kota dari kejauhan. Di panggung itu ada patung penguasa Dao. Pedang di tangannya adalah pedang terkenal bernama Halowet. Kota ini telah ada selama jutaan tahun. Setiap orang memiliki kesempatan untuk melihat, terlepas dari latar belakang dan rasnya. Tokoh-tokoh terkenal dan orang-orang biasa memiliki hak yang sama selama mereka datang ke kota suci. Memang, banyak master top telah datang sebelumnya, Dewa Perang Dao Lord, Dewa Persenjataan Dao Lord, Dewa Dao Terberkati, Dewa Dao Segala Hal, Dewa Dao Buddha, bahkan Master Dualitas pun pernah datang. Banyak yang memikirkan alasan mengapa Dao Lord yang berwawasan luas itu meninggalkan senjatanya di platform agar semua orang dapat melihatnya. Ada banyak penjelasan dan spekulasi mengenai topik ini. Salah satu spekulasi menyatakan bahwa hal itu ada hubungannya dengan latar belakang Halowet Dao Lord. Rumor mengatakan bahwa ia adalah iblis laut yang dikutuk saat lahir. Jalan kultifasinya sulit tetapi ia tidak pernah menyerah. Akhirnya, ia berhasil mengalahkan belenggu garis keturunannya dan menjadi penguasa Dao tertinggi. Karena latar, belakangnya yang sederhana, kebaikan hati dan murah hatinya tidak terbatas. Ia pernah memasuki zona terlarang dan menghabiskan 10.000 tahun untuk menekan area tersebut dengan vitalitasnya. Hal ini menyebabkan kerusakan besar pada kesehatan fisiknya. Prestasi luar biasa ini membuatnya dihormati oleh para calon penguasa jalan. Beberapa kultifator percaya bahwa ia adalah penguasa Dao terhebat dan harus ditempatkan di hadapan penguasa Dao terberkati. Warisannya tetap ada di sini. Kota itu terus disinai oleh sinar pedang pulau. Kereta Likie perlahan menuju kota suci karena piring unggulan sudah ada di sini. Mereka melihat sinar matahari bersinar sebelum mereka mendekati kota. Tampak damai dan megah bagaikan mah kota. Pedang akan berperan sebagai permata yang tertanam di atasnya. Kita sudah dekat. Luki merapikan gaunnya dan menatap kota dengan penuh rasa hormat. Sentimen ini dapat ditemukan pada hampir semua kultifator. Mereka ingin menunjukkan rasa hormat terhadap kota dan dewa Dao yang terhormat. Pedang suci. Likie tersenyum sambil menatap kota. Jalanan itu berangsur-angsur menjadi ramai sejak pengunjung dari seluruh dunia datang ke destinasi terken ini. Baru-baru ini, tempat ini menjadi penuh sesak dengan orang-orang karena priminen legasi yang baru saja dibuka. Sederhananya, itu adalah hadiah luar biasa yang ditinggalkan oleh penguasa Dao unik lainnya, Omnisayen. Hadiah itu berisi sumber daya penguasaan pedang dan keuntungan yang dikumpulkan dari acara ini selama bertahun-tahun. Memberikan hadiah tidak menjadikan seseorang yang terkuat atau paling berwibawa di Eid Desolaces. Namun, itu pasti akan menjadikan mereka yang terkaya. Itulah makna balik acara ini dan alasan mengapa orang-orang terus berdatangan seperti orang gila dan merencanakan segalanya. Mereka semua bermimpi menjadi yang paling beruntung dan memenangkan hadiah. Ini akan mengubah nasib mereka selamanya. Sayangnya, tidak ada yang memenangkan hadiah utama sementara warisannya terus bertambah besar. Hal ini tetap tidak menghalangi pengunjung untuk mencobanya. Bangsawan muda, apakah kamu ingin pergi ke warisan terlebih dahulu? Tanya Luki. Likie menjawab dengan malas, pergilah berkeliling kota dulu, tidak ada yang pernah menang sebelumnya, kita tidak perlu terburu-buru. Luki mengangguk dan mematuhi perintahnya. Namun, kereta mereka dihentikan oleh sekelompok petualang muda. Mereka semua mengenakan seragam yang sama dan memiliki aura yang luar biasa. Kerajaan Pedang Kaisar Laut, yang lain mengenali seragam mereka dan segera bubar. Tidak ada yang ingin berurusan dengan sekte terkuat di benua pedang. Setiap kali pengikutnya muncul, yang lain akan datang untuk menyanjung mereka dengan tergesa-gesa. Menentang mereka bukanlah pilihan yang bijaksana. Mereka bertanya-tanya tentang orang-orang di dalam kereta itu. Siapakah yang cukup berani untuk memusuhi anggota sekte ini? Murid-murid dari Kerajaan Pedang Kaisar Laut mengelilingi kereta Likie dan menarik perhatian banyak orang. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Saya Liuki dari Kaisar Laut. Keluar dan bicara sekarang. Seorang pemuda keluar dan berteriak dengan penuh semangat. Dia berada di alam Yin Yang, alam pelatihan tingkat tinggi bagi banyak kultifator, terutama sekte kecil. Para master sekte di sana kemungkinan besar juga berada di alam ini. Namun, alam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan garis keturunan seperti Kaisar Laut. Alam ini memiliki jutaan pengikut. Seseorang dapat memilih anggota secara acak dan menemukan mereka berada di alam Yin Yang. Beberapa orang percaya bahwa hanya mereka yang berada di alam Myriad Fom dan di atasnya yang terpenting adalah si Emperor. Seorang pengikut Yin yang hanya rata-rata. Dari konsep ini, seseorang memperoleh gambaran yang lebih baik tentang kekuatan Kaisar Laut. Tidak seorang pun di antara kerumunan itu yang tahu siapa Liuki. Jika dia berasal dari sekte lain, dia pasti punya gelar dan posisi tinggi, mungkin seorang tetua, atau mungkin master sekte. Sayangnya, dia hanyalah orang biasa di si Emperor. Meskipun demikian, orang lain tidak memandangnya seperti itu. Seorang murid biasa dari si Emperor tetaplah orang penting bagi seluruh dunia. Pengemudi Anda tidak bereaksi cepat-cepat sementara Luki sedikit mengernyit. Li Kiyai keluar dari kereta dan dengan tubuh membungkuk, ada apa? Tak seorang pun mengira bahwa Li Kiyai adalah orang penting karena penampilannya. Bocah, kau menabrak kapal kami dan melukai murid-murid kami. Apa yang kamu sadari tentang apa yang telah kamu lakukan? Liuki berteriak agresif setelah melihat Li Kiyai. Hal ini membuat orang banyak bersorak. Mereka pikir orang biasa cukup berani untuk benar-benar menyerang kapal si Emperor. Ini sama saja dengan mengambil makanan dari mulut harimau. Kurasa hal seperti itu memang pernah terjadi. Lalu, Li Kiyai mengangkat bahu sambil tersenyum. Sikapnya membuat Liuki dan rekan-rekannya geram. Mereka menjadi marah ke arahnya. Kurang terbuka adalah salah satu dari mereka. Yang lain tidak percaya. Orang ini berani terang-terangan tidak menghormati Kaisar Laut. Dia pasti sudah lelah hidup. Menurutku bocah itu tidak tahu betapa menakutkannya Kaisar Laut. Seorang petualang yin yang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Seorang ahli mum. Mereka bisa melihat tingkat pelatihan Li Kiyai. Ia mirip dengan Liuki, tetapi Liuki berasal dari Kaisar Laut. Ini berarti bahwa ia seharusnya jauh lebih kuat daripada mereka yang berada pada level yang sama. Wajah Liuki memerah. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mempertahankan gaya yang sesuai dengan gaya seorang murid sekte bergengsi. Dia berkata dengan dingin, ada dua pilihan untukmu. Oh. Li Kiyai menyela dan tampak sudah bosan dengan percakapan ini. Ketidakpeduliannya membuat Liuki marah. Tidak ada yang lebih baik daripada menginjak wajah Li Kiyai. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Pertama, ganti kerugian kami dan minta maaf karena bersujud. Kerumunan itu saling bertukar pandangan. Sebagian lebih percaya pada harga diri dan kehormatan daripada kehidupan. Permintaan maaf dan kompensasi bukanlah hal yang salah. Namun, menuntut sujud terlalu ekstrim. Meskipun demikian, ini memang gaya Kaisar Laut. Bagaimana jika aku menolak? Li Kiyai menyapa dan menyapa Liuki. Kalau begitu kau sudah mati. Gengsi Kaisar Laut tidak dapat dipertanyakan atau dilanggar. Tidak peduli seberapa jauh kau berlari. Tatapan mata Liuki berubah menjadi pembunuh. Tapi kami tidak bersikap tidak masuk akal. Karena kau telah menghancurkan salah satu kapal kami, hidupmu saja sudah cukup. Kami akan menggabungkan yang lainnya. Yang lain tidaklah sombong. Kaisar Laut memang memiliki kekuatan dan wewenang ini. Jika mereka menginginkan seseorang mati di benua pedang, melarikan diri tidak akan mungkin, terutama bagi orang biasa seperti Li Kiyai. Mengambil nyawanya terlalu berat. Mari kita ubah persahabatan ini menjadi persahabatan. Sebuah suara lembut namun serius menjawab di hadapan Li Kiyai. Semua orang mengikuti arahnya dan melihat seorang pemuda berjalan perlahan. Meskipun langkahnya tampak lambat, ia sebenarnya bergerak cukup cepat dan muncul di hadapan semua orang sesaat kemudian. Ia mengenakan jubah hitam dengan pedang tua yang diikatkan di punggungnya. Ia memiliki aura yang murni dan menyegarkan, seolah-olah ia datang dari alam liar yang masih asli. Tampan bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkannya, tetapi ia memancarkan aura terhormat, pribadi, dan dapat dipercaya. King Cheng Zi, banyak orang, yang langsung mengenalinya. Salah satu dari sepuluh ahli pedang ajaib, kebanyakan orang pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Saudara King Cheng, Liu Qi menundukkan kepalanya untuk menyambut pendatang baru ini, rekan sekerja melakukan hal yang sama. Tentu saja, mereka tidak takut pada King Cheng Zi. Ada alasan lain, konflik tidak dapat dihindari di luar sana. King Cheng Zi menatap keduanya dan berkata, karena saudara-saudara dari kerajaan pedang tidak mengalami cedera pribadi, mengapa tidak melupakan masalah ini? Liu Qi ragu-ragu sejenak dan berkata dengan enggan, Hem, bocah, aku akan mengabaikan ini demi saudara King Cheng. Penonton muda menganggap hal ini mengejutkan. Para ahli pedang memiliki banyak pengaruh. Bahkan anggota si emperor harus memberi mereka muka. Seorang pemuda bergumam. Menurut saya gunung King Cheng sudah lama menurun. Ditambah lagi, gunung itu juga berada di bawah cengkeraman Kaisar Laut. Mengapa Liu Qi bersikap begitu sopan padanya? Yang lain menjadi bingung. Satu orang jenius saja tidak cukup untuk memengaruhi Kaisar Laut. Sekte ini juga memiliki para jenius muda dengan level yang sama. Alasannya adalah karena leluhur gunung King Cheng bersikap baik kepada leluhur Kaisar Laut. Itulah sebabnya Kaisar Laut selalu menghormati gunung King Cheng. Seorang penjelajah Anda menjelaskan. Leluhur Kaisar Laut adalah penguasa dao laut pedang, yang dikabarkan sebagai iblis laut yang akhirnya memperoleh pedang surgawi bernama Fasea. Hal ini memungkinkannya menjadi penguasa dao. Dia selalu melindungi gunung King Cheng secara pribadi. Setelah menciptakan Kaisar Laut, dia memerintahkan para pengikutnya untuk menjaga perasaan yang sama. Menurut legenda, leluhurnya adalah iblis laut yang kuat yang diselamatkan oleh leluhur dari gunung King Cheng. Oleh karena itu, penguasa dao melakukan semua ini untuk membalas kebaikan yang ditunjukkan kepada leluhurnya. Saat Kaisar Laut semakin kuat sementara gunung King Cheng menurun, tidak ada yang berani menyinggungnya. Anggota Kaisar Laut juga menunjukkan rasa hormat terhadap gunung King Cheng karena ini adalah aturan dalam sekte mereka. Bocah, anggap saja dirimu beruntung hari ini. Liu Qi menoleh ke arah Li Kie dan masih kesal. Dia mengumpulkan teman-temannya dan mengejar Li Kie untuk memberikan pelajaran tentang Kerajaan Pedang Kaisar Laut. Ini juga akan menjadi pencegahan bagi semua orang. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tidak, aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk pergi. Li Kie tersenyum. Apa? Jangan jadi orang bodoh yang tidak menghargai belas kasihan. Ekspresi Liu Qi berubah drastis. Li Kie meletakkan satu tangan di pinggangnya dan mulai meregangkan tubuhnya, aku berkarat karena kurang olahraga. Dia kemudian menunjuk Liu Qi dan berkata, jika kau bisa memenangkan satu gerakan pedangku, aku akan mengalahkan kalian semua. Kerumunan orang membeku. Mereka mengira keberuntungannya telah diselamatkan oleh King Cheng Zi. Jadi, kurangnya penghargaan adalah satu hal namun dia memilih untuk bersikap sombong. Apakah bocah nakal itu gila? Banyak yang menganggap ini sebagai upaya bunuh diri. Beraninya kau bicara di depan kita. Salah satu anggota kaisar laut berteriak dan memegang gagang pedangnya. Jadi, ada orang yang bahkan lebih sombong dariku. Liu Qi tersenyum marah. Dia lalu menangkupkan tinjunya ke arah King Cheng Zi. Kakak, bukannya aku tidak peduli padamu. Bocah ini hanya meminta-minta. King Cheng Zi menatap Li Kie dengan bingung. Biasanya, orang tahu kapan harus mundur, tetapi Li Kie malah memilih eskalasi. Tampaknya dia ingin memberontak terhadap kaisar laut. Lupakan saja, campur tanganku tidak diinginkan. Dia menggelengkan kepalanya dan bergerak ke samping. Nak, aku akan membantumu dan mengantarmu pulang. Liu Qi kemudian melangkah maju dan menunjuk ke arah Li Kie. Dia harus mengalah lebih awal di depan umum. Hal ini membuatnya sangat kesal. Saat ini, Li Kie yang memintanya dan dia tidak akan menanggapi karena tidak menunjukkan belas kasihan. Caranya adalah sesukamu setelah selamat dari seranganku. Aku juga tidak akan menjadi pengganggu, mengeluarkan harta karunmu dan mengaktifkan hukum jasamu sekarang selagi masih ada waktu. Li Kie tersenyum. Dia hanya mengatakan kebenaran tetapi semua orang menganggapnya sebagai sikap tidak hormat yang nyata. Anak nakal itu hanya berada di alam yin yang terbaik, bahkan tidak di tingkat menengah. Dia seharusnya jauh lebih lemah daripada Liu Qi yang berasal dari sekte bergengsi. Li Yuki seharusnya memiliki harta karun dan hukum jasa yang lebih kuat. Seorang ahli menatap Li Kie dan menyatakan penilaiannya. Meskipun keduanya berada di alam yang sama, semua orang berpikir bahwa Li Yuki seharusnya lebih kuat karena latar belakangnya. Jadi, Li Kie bersikap bodoh. Dia tidak lebih dari seekor katak yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, tidak apa-apa. Dia pantas mati karena telah mempermainkan orang yang salah. Seorang pemuda mencibir, kakak senior Liu, dia berlutut dan memohon. Teriak seseorang dari Kaisar Laut. Tidak, itu tidak cukup. Hilangkan semua tulangnya dan buat dia memohon kematian. Itulah yang akan dia dapatkan karena telah menyinggung rahasia kita. Tambahkan yang lain. Semua orang mengira Li Kie sudah selesai setelah mendengar anggota agresif dari Kaisar Laut. Mereka menyadari bahwa yang terbaik adalah tidak pernah membangkitkan sekte ini. Ayo, bocah nakal. Liu Qi berteriak saat matanya berdengung membunuh. Keluarkan senjatamu sekarang. Li Kie melambaikan tangannya. Liu Qi gemetar karena marah. Meskipun dia bukan seorang jenius atau apapun dalam sektenya sendiri, dia tetap merupakan orang penting di dunia kultivasi, berada pada level yang sama dengan beberapa tetua dan master sekte. Saya harap kamu bisa mendukungnya. Liu Qi melepaskan vitalitasnya, tidak dapat mentolerir hal ini lebih lama lagi. Ledakan. Sembilan istana takdir muncul bersama empat simbol agung. Ukurannya sekitar 18 kaki dan memancarkan sinar ungu. Dia berada di tingkat menengah, kata seorang pakar setelah melihat ukuran simbol-simbol tersebut. Saat seorang petualang bertambah kuat, simbol mereka akan bertambah satu kaki lebih panjang setelah setiap peningkatan alam. Mengingat apa yang telah ditunjukkannya, orang lain dapat melihat bahwa ia berada pada tingkat menengah alam yin yang. Dia anggota hantu. Yang lain memperhatikan sinar ungu yang mengalir turun seperti air terjun. Ini adalah tanda yang jelas. Klang. Dia menghunus pedangnya dan gelombang hijau memancar darinya. Pedang tingkat surga, kata seorang pemuda. Hanya para ahli yang memiliki akses ke senjata tingkat surga. Meskipun ini adalah pedang surga tingkat rendah, itu masih lebih dari cukup untuk membuat banyak orang terkesan. Kaisar Laut mungkin memiliki banyak murid seperti Liu Qi. Namun, dia masih memiliki senjata yang bagus. Ini menunjukkan sumber daya dan fondasi sekte tersebut. Gelombang hijau dari pedangnya membentuk dinding yang kuat dan dia berkata, Bawa, Bocah. Apakah kamu sudah siap? Li Qiye terkekeh. Lakukan yang terburuk karena aku akan memotong-motongmu nanti. Keluarkan senjatamu. Liu Qi menggertakkan giginya. Tidak perlu membuat masalah besar dari ini. Li Qiye tersenyum dan membungku untuk mengambil omelan kering. Dia menelponnya dan berkata, Ini sudah cukup. Kerumunan orang itu segera memandang sekelilingnya dengan bingung. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Seorang pakar bertanya-tanya. Seseorang dari generasi sebelumnya setuju. Ya, dia pasti gila. Bahkan jika dia berada di alam yang lebih tinggi, menggunakan cabang pohon melawan pedang surga tingkat rendah adalah hal yang gila. Orang seperti dia akan mati tanpa kuburan. Yang lainnya misterius. King Chengzi mengerutkan kening setelah melihat tindakan sembrono ini. Dia sendiri tidak akan berani melakukan ini. Wajah Li Qi memerah. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Pria itu lebih lemah. Tetapi dia ingin menggunakan ranting pohon untuk melawan pedang yang kuat. Bunuh dia, saudara Liu. Teriak kawan. Liu Qi mengarahkan pedangnya ke arah Li Qiye. Energi pedang yang mengerikan terpancar saat dia berkata, Ini adalah saat terakhirmu, bocah. Meski jauh dari kata terkalahkan, Liu Qi tetaplah seorang murid resmi dari Kerajaan Pedang Kaisar Laut dan memiliki akses pada jasa hukum dan senjata ortodoks. Pilihan Li Qiye untuk menggunakan cabang saja dapat diartikan sebagai penghinaan terang-terangan yang mirip dengan tamparan di wajah. Para pengikut Kaisar Laut tidak dapat menelan kemarahan ini. Bahkan pengikut dari sekte biasa tidak akan menerima ini, terutama sekte nomor satu di benua pedang. Sedangkan bagi para penonton, mereka pernah bertemu dengan para petualang yang sombong sebelumnya. Ini adalah tema umum yang ditemukan pada petualang muda, selalu menghina dan sombong. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti Li Qiye, menggunakan divisi untuk bersaing melawan jasa hukum dan harta karun Kaisar Laut. Jika dia adalah seorang penguasa dan jauh lebih kuat dari Liu Qi, ceritanya akan berbeda. Namun, kultifasinya sebenarnya lebih lemah. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Seorang petualang yang berpengetahuan menggelengkan kepalanya. Jika dia berani melakukan hal ini kepada iblisku, aku akan membiarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Seorang pemuda merasa hal ini tidak dapat diterima. Tidak mungkin dia bisa keluar dari kehidupan. Pemuda lain mencibir. Adapun King Chengzi, ia juga merasa heran. Saya telah bertemu banyak orang sebelumnya karena statusnya yang bergengsi. Ini masih yang pertama baginya. Kaisar Laut menjadi nomor satu karena suatu alasan. Hukum jasa dan harta benda mereka luar biasa dan cemerlang, hampir selalu lebih baik daripada pesaingnya. Jadi, seseorang yang bertindak seperti ini bisa menjadi gila, sangat bodoh, atau sangat berkuasa. Sayangnya, dia tidak menganggap Liu Qiye termasuk dalam kategori ini. Pria itu tampak sangat tenang dan acuh-ta'acuh. Kakak senior, jangan bunuh begitu cepat. Potong kakinya terlebih dahulu dan jangan terburu-buru. Seorang anggota kaisar laut menggertakkan giginya. Benar sekali, bunuh saja dengan satu pukulan terlalu keras. Jadikan dia contoh. Teriak yang lain. Bocah, kamu pantas mati dengan cara yang paling buruk. Aku akan mencincangmu lalu meminum darahmu dan memakan dagingmu. Liu Qi berkata dengan dingin. Sudah cukup omong kosongnya, ayo mulai. Liu Qiye memotong pembicaraannya. Amarah membuat Liu Qi gemetar. Dia berteriak, mati, suara dentingan terdengar dan setelah kilatan cahaya, jarum cahaya hijau muncul dari dalam. Mereka tampaknya ingin membuat ribuan lubang pada Li Qiye tanpa membunuhnya. Li Qiye bereaksi dengan sedikit mengoceh ke samping. Bagi para penonton, dia tampak seperti sedang panik. Liu Qi berada di depan namun dia mendorong ocehannya ke belakang. Apakah bocah ini pernah berevolusi sebelumnya? Bahkan para penonton yang paling murah hati pun berpikir bahwa kesalahan Li Qiye selama pertempuran itu sangat keterlaluan. Dasar bodoh. Beberapa pelancong muda tertawa, yang lain menonton dengan jijik, berpikir bahwa kejahatan ini akan berakhir dengan kematian. Bahkan jika dia lebih lemah, dia harus tahu lawan. Mana yang menyerang dan bereaksi sesuai dengannya? King Cheng Zi juga tidak menduga akan hal ini. Dia mengira Li Qiye akan memberikan perlawanan yang lebih baik. Hanya Liu Qi yang tergerak melihat ini. Dia merasa gerakan Li Qiye tampak agak familiar. Dia juga tahu bahwa pemuda dari Kaisar Laut ini tidak lebih dari seekor semut. Lagi pula, bahkan tuannya memperlakukan Li Qiye dengan hormat. Dia hanya ingin tahu tentang kekuatan sejatinya dan teknik khusus ini. Pelayan Anda menjadi terkejut dan perasaan itu semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Dasar bodoh, temui ibumu. Liu Qi juga tertawa setelah melihat ini. Saat sinar pedang Liu Qi hendak mencabik Li Qiye, King Cheng Zi tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Intuisinya mengatakan bahwa ancaman sudah dekat. Liu Qi tiba-tiba berhenti dan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Uh, sesuatu tampaknya tersangkut di tenggorokannya dan menghalangi napasnya. Yang tak lain adalah omelan Li Qiye. Liu Qi tidak tahu bagaimana benda itu menembus tenggorokannya. Faktanya, penonton lain juga mengalami masalah yang sama. Mereka hanya melihat Li Qiye menyerang dari arah berlawanan. Bagaimana mungkin mengoceh tentang Liu Qi? Karena Liu Qi tidak pernah menduga akan ada perlawanan, dia tidak berulang-ulang mencoba menghalangi. Ini, King Cheng Zi merasakan hawa dingin mengalir di tenggorokannya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menghalangi cabang tadi. Dia tidak bisa memberikan jawaban karena dia kurang percaya diri. Liu Qi sendiri mengira ini adalah ilusi. Namun, rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh mengatakan sebaliknya. Saat Li Qiye mencabut dahannya, darah mulai mengucur dari lukanya. Liu Qi hanya bisa menyaksikan hidupnya berlalu tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun. Liu Qi meninggal dengan mata terbelalak karena tidak percaya. Pada detik sebelumnya, dia hanya menyimpan rasa jijik pada Li Qiye, mengira orang itu akan kalah. Hasilnya sebenarnya tidak terbayangkan. Dia seharusnya menyiksa orang itu terlebih dahulu, membiarkannya merasakan penderitaan. Kenyataannya, satu cabang pohon merengkuh nyawanya. Agar penonton merasakan hal yang sama, tidak mampu memahami serangan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kecepatan, melainkan arah. Li Qiye membidik ke arah yang berlawanan dengan lawannya. Bagaimana gerakan itu bisa berhasil pada awalnya? Semuanya terasa tidak nyata sehingga suasana menjadi sunyi senyap. Rekan Taois, bolehkah aku bertanya nama teknik ini? King Chengzi tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan memenangkan tinjunya ke arah Li Qiye. Hanya bermain utama, Li Qiye mengocet lalu menjawab. King Chengzi tercengang. Kemampuannya membunuh Liu Qi saat bermain utama cukup menarik. Namun, perkembangan sebenarnya melampaui akal sehat. Li Qiye menaiki kereta dan keretanya pun mulai menuju ke kota Suci lagi. Setelah dia pergi, murid-murid Kaisar Laut menjadi tenang dan mengambil mayat Li Qi sebelum pergi. Saya rasa dia menusuk sarang lebah itu, kata seorang ahli sambil memperhatikan sekelompok murid yang sedang berlarian pergi. Lagi pula, membunuh anggota si Emperor di depan umum akan membutuhkan penjelasan atau penghancuran. Sementara itu, seorang gadis berpakaian hijau telah diawasi sepanjang waktu. Ayo masuk ke kota. Perintahnya, Li Qiye tampak mengantuk di dalam kereta sementara Lu Qi ragu-ragu untuk berbicara sambil menatapnya. Katakan saja apa yang ada dalam pikiranmu, katanya tanpa membuka mata. Yang Nobel, teknik yang kamu gunakan sebelumnya, apakah SWOT POIN yang diciptakan oleh SWOT SAIN? Dia akhirnya mengungkapkan pikirannya. Langkah sebelumnya meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia merasa akrab dengan sifat ajaibnya. Dia pernah mendengar tuannya berbicara tentang seni pedang sebelumnya. SWOT POIN adalah salah satu topiknya. Ya, itu SWOT POIN. Dia tersenyum. Saya pernah mendengar desas-desus bahwa sekolah berbudiluhur telah kehilangan teknik ini sejak lama. Tidak ada murid saat ini yang tahu bagaimana menggunakannya. Luki menjadi terkejut. Biasanya, orang akan berasumsi bahwa dia dari Virtua School setelah mendengar ini. Akan tetapi, dia tidak berpikir seperti itu. Bahkan leluhur terkuat di sana harus memperlakukan tuannya dengan hormat. Di sisi lain, tuannya tidak menunjukkan apapun selain rasa hormat terhadap Likie. Sekolah berbudiluhur tidak memiliki siapapun di tingkat itu. Dunia ini penuh dengan kejutan. Kata Likie, apakah kamu pernah ke sekolah kebajikan sebelumnya? Tanya Luki. Tidak. Dia menjawab. Hal ini hanya menambah misteri. Dao milik SWOT Saint tidak dapat dipahami. Hanya anggota Virtua School yang memiliki beberapa prestasi dalam pembelajarannya. Adapun SWOT POIN, tidak mungkin untuk menguraikannya tanpa instruksi langsung dari SWOT Saint itu sendiri. SWOT Saint cukup terkenal di 8 Desolaces. Banyak yang menyebutnya sebagai SWOT Emperor. Namun, ia merasa bahwa ia tidak sebanding dengan orang bijak di masa lalu dan tidak berani menyandang gelar Kaisar. Dia adalah salah satu penguasa Dao kecil yang tidak memiliki sifat berlatih seperti ini dalam gelarnya. Setelah menjadi penguasa jalan, ia mendirikan sekolah kebajikan. Ia dianggap sebagai salah satu dari sepuluh pencipta agung karena bantuannya dalam memopulerkan pedang Dao. Prestasinya dalam penyelenggaraan zaman. Dia berdiri bahu-membahu dengan penguasa Dao Laut Pedang dan bahkan pembudidaya mistis yang dikenal sebagai Kaisar Ye. Meskipun demikian, beberapa orang menentang kehebatannya, berpikir bahwa tidaklah masuk akal jika dia sejajar dengan penguasa Dao Laut Pedang dan Kaisar Ye. Dia memperoleh salah satu dari sembilan pedang Atina setelah menjadi penguasa Dao, Ragesun. Namun, dia tidak menemukan jalan yang cocok dengannya. Oleh karena itu, dia seharusnya tidak dapat bersaing melawan penguasa Dao Laut Pedang yang memiliki pasangan yang sempurna. Meskipun demikian, kontribusinya terhadap benua ini sangat jelas. Ilmu pedang di sini mencapai tingkat berikutnya berkat dirinya, menjadi jalur kultifasi yang paling populer. Selain itu, ia tidak pernah berhenti mengajar orang setelah menjadi penguasa Dao. Ia selalu siap membimbing para pendekar pedang, terlepas dari apakah mereka anggota sektenya atau bukan. Siapakah yang tidak ingin diajari oleh seorang Dao Lord? Masalahnya adalah sebagian besar Dao Lord hanya mewariskan warisan mereka kepada keturunan langsung dan sekte mereka. Swat Saint, atau Swat Emperor, telah disingkirkan. Dao Lord terkenal lainnya yang mengajar banyak murid adalah Dao Lord All Things. Menurut legenda, Dao Lord ini memiliki sekitar 3.000 murid pada masanya. Namun, perbedaan utama antara All Things dan Swat Saint adalah bahwa murid-murid All Things masih merupakan anggota True Immortal Sec. Ada pun Swat Saint, dia masih menerima murid di luar sekolah kebajikan. 36 murid terbaiknya memiliki gelar Dewa Pedang. Hanya murid pertama yang berasal dari sekolah kebajikan. Yang lainnya berasal dari sekte lain. Dari sini, orang bisa melihat betapa murahnya hatinya. Selama ini, 90% dari semua petualang di benua pedang hanya berfokus pada ilmu pedang. Hal ini membuatnya mendapatkan reputasi besar sebagai pendekar pedang nomor 1 dan mendapat tempat di antara 10 pencipta agung. Oleh karena itu, banyak sekte saat ini memiliki hubungan dengannya. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, hanya sekolah berbudi luhur yang masih memiliki pemahaman kuat tentang ilmu pedangnya. Ada pun teknik terkenal yang bernama SWAT POIN, tidak ada pengikut di sana. Yang berhasil mempelajarinya pada generasi berikutnya. Satu-satunya pengguna yang diketahui, setidaknya yang mengetahui Luki, adalah Likie. Kereta itu perlahan melaju ke depan, hampir memasuki kota. Namun, seseorang tiba-tiba melompat ke kereta dan duduk. Pelayannya dan Luki terkejut karena tamu itu tidak diundang. Orang-orang ini terlalu cepat dan mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Ekspresi wajah pelayannya menjadi masam sementara Luki segera berdiri, siap menghadapi musuh yang kuat itu. Namun, Likie mengucapkan tangannya dan menyuruhnya duduk. Dia menurut tetapi terus melotot ke arah penyusup itu. Ternyata dia adalah seorang gadis, tidak cantik tetapi jelek dan gemuk. Lemak di sekujur tubuhnya tetapi anehnya, lemak itu tampak keras seperti logam, bukannya bergoyang saat digerakkan. Kulitnya berwarna kuning gelap. Orang lain akan berasumsi bahwa dia adalah seorang petani yang bekerja keras sepanjang tahun. Padahal, usianya baru sekitar 18 tahun. Hanya saja penampilannya membuatnya tampak tua, seolah-olah mengalami terlalu banyak kesulitan di luar rumah di bawah terik matahari. Rambutnya panjang dan hitam legam, dikepang menjadi sanggul. Itu jelas bukan penampilan yang menarik. Yang terburuk dari semuanya, ia bahkan memiliki lapisan pemerah pipi tebal dengan bau yang tidak sedap saat mengenakan gaun mencolok dengan motif bunga berwarna-warni. Jika saja dia memiliki gaya pakaian yang biasa-biasa saja dan sederhana, tidak ada yang akan menyalahkannya atas penampilan fisiknya. Ini memberi kesan bahwa dia adalah orang desa yang mendambakan kehidupan di kota besar. Oh, adik kecil, lama tak melompat. Gadis itu menggerakkan alat kelaminnya dan mengarahkan pandangannya pada Likie sambil memberi isyarat dengan menyatukan jari tengah dan ibunya didahinya. Hal ini hanya membandingkan penampilannya yang tidak menarik hingga tingkat yang memuakkan. Pengemudinya menggigil sementara Luki merinding, ingin menendang monster ini keluar dari kereta. Adapun Likie, dia menatap gadis itu dengan intens selama beberapa saat. Luki memperhatikan hal ini dan merasa aneh. Likie tentu saja tidak menyukainya, mereka pasti saling mengenal. Siapa kamu? Likie berhenti melihat dan bertanya dengan malas. Gadis itu pun menjawab, adik kecil, jangan lupa kau sudah melupakan tetanggamu di lantai atas, ajiau. Kau pernah mengunjungi rumahku sebelumnya. Tidak ada petunjuk. Dia memotong pembicaraannya. Luki mulai memikirkan pembicaraan ini. Jika gadis ini bukan siapa-siapa, Likie pasti sudah melemparnya dari kereta. Akan tetapi akan lebih aneh jika mereka adalah kenalan. Dia adalah seseorang yang derajatnya lebih tinggi dari tuannya, mengapa gadis vulgar ini menjadi tetangganya? Oh, tunggu sebentar, di atas. Itu sudah lama sekali dan aku tidak begitu ingat. Dia berdoa lalu berdoa, adik kecil, kamu terlalu dingin. Ajiau terus membuat gerakan lucu dengan tangannya, kamu bahkan memecahkan teka tekiku saat kamu berkunjung. Itu masalahnya cukup besar, tetapi kita sudah melupakan masalah itu, tidak percaya kamu berpura-pura tidak mengenalku. Itu cuma satu hal, mungkin aku akan ingat kalau aku pernah menghancurkan rumahmu atau semacamnya. Jawabnya, Luki menganggap percakapan ini terlalu sulit untuk diikuti. Kebetulan sekali, kami tidak pernah melakukan apapun padamu selain tinggal di lantai atas, mengapa kamu harus menghancurkan kami? Bukankah ada pepatah tentang bagaimana saudara yang jauh kurang berguna daripada tetangga dekat? Kamu telah menyakitiku dengan pilihan kata-katamu, dia tampak seolah-olah dia adalah korban. Sayangnya, reaksi yang berlebihan ini tidak membuatnya bersimpati. Cukup, katakan apa yang ingin kau katakan. Jika kau terus bicara omong kosong. Seperti ini, aku akan menghabisimu. Ucapannya datar, adik kecil, kau begitu kejambahkan terhadap bunga sepertiku, dia mengedipkan mata lagi. Bam, dia menendangnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan, seluruh tubuhnya tertutup debu. Luki ingin tertawa tetapi menyadari bahwa itu tidak pantas. Dia tentu saja menikmati pertemuan yang menghibur ini, tidak diragukan lagi bahwa keduanya saling mengenal. Pertanyaannya adalah, bagaimana makhluk agung ini mengenali wanita vulgar ini? Ajiao berkulit tebal dan melompat kembali ke kereta. Luki takut perahunya akan merusak kereta, tetapi tidak, dia lincah meskipun tubuhnya besar. Dia mendarat dengan anggun seperti daun yang jatuh. Adik kecil, apa kau harus bersikap begitu kejam? Kelu ajiao, tidak, ini duniaku. Jika kamu menginginkan sesuatu dariku, datanglah dengan tulus. Aku sudah berpikir untuk menghancurkan rumahmu, tapi karena kamu di sini, mungkin aku akan mempertimbangkannya lagi. Lanjutnya. Wah, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakannya. Katanya, tidakkah kau tahu orang-orang mengatakan bahwa kerukunan datang setelah perpecahan? Atau bahkan kekasih pun terkadang bertengkar. Ingat seberapa dekat kita dulu. Apakah kamu sudah melihat kecermin? Dia mencibir. Kamu pasti membenciku karena aku tidak secantik gadis di sampingmu. Dia bertingkah seperti istri yang diganggu lagi. Ini makin merepotkan. Dia menyela dan berkata, era adalah debu, zaman adalah kotoran, semuanya menjadi hampa, yang fana hanya dikalahkan oleh hati dan pikiran. Mari kita langsung ke intinya. Pembicaraan vulgar itu tiba-tiba berubah dan mengejutkan Luki. Keabadian dari hati yang pantang menyerah, kamu telah menunggu kesempatan. Ekspresi Ajiao menjadi serius. Luki tiba-tiba melihat keberadaan baru, bukan seorang murid yang bodoh, tetapi keberadaan tiada taraf yang telah hidup sepanjang masa. Debu kehidupan telah menutupi penampilan aslinya. Tunggu, aku di sini untuk membicarakan bisnismu, bukan untuk menyentuh topik yang membosankan ini. Namun Ajiao yang pertama langsung kembali. Bicaralah, katanya. Ayahku berkata bahwa aku sudah tidak muda lagi, sudah saatnya mencari suami, itulah mengapa aku ada di sini, adik kecil. Bagaimana pengintaian, dia memasang ekspresi malu-malu dan mencuri pandang ke arah Likie. Likie segera berdiri dan mendekat. Ajiao menundukkan kepalanya, tampak malu. Apakah kamu merasa sakit? Tanyanya pada akhirnya, dia mendonga dan melengkungkan tubuhnya ke arah itu sebelum menyadari bahwa itu adalah ekspresi yang salah. Dia berbicara dengan marah, adik kecil, kamu sangat jahat. Sungguh langka dan mengagumkan. Dia menggelengkan kepalanya, saya sendiri merasa takut, ini pasti mimpi. Kamu memimpikanku seperti ini. Ajiao tampak gembira. Luki merasa bingung lagi. Ajiao sepertinya berbicara tentang pernikahan tetapi tanggapan Likie mengambil arah yang berbeda. Dia kurang memahami konteks dan tidak dapat memahami keduanya. Apakah ini negosiasi perdamaian? Kemudian dia duduk dan berkata, lakukan saja. Adik kecil, kenapa kamu begitu takut? Kita harus berbicara perlahan ketika membicarakan peristiwa terpenting dalam hidup kita. Kata Ajiao dengan nada lemah lembut. Apakah panggungku tidak bisa menginjakmu? Aku ingin melihat bagaimana kau akan mencoba menghentikanku. Likie merengek padanya. Adik kecil, kata-katamu setajam pedang. Dia mengerutkan kening, menyebabkan wajahnya tampak seperti monong babi. Penyahlah. Dia berbohong dan berhenti memperhatikan. Baiklah, baiklah, mari kita bicara saja. Pintanya, Likie mengabaikannya begitu saja. Baiklah, karena kamu ingin bicara, ayo kita bicara. Dia mengedipkan mata, lagi pula, kamu akan segera menjadi menantu kami. Kau membuatku mual, pergilah sekarang. Dia meliriknya. Dia tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Tawanya berseru seperti lonceng, tetapi setidaknya, itu jauh lebih menyenangkan daripada dia berusaha bersikap manis. Apa kondisimu? Dia menjadi serius. Saya merasa hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, sungguh suatu keajaiban. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum. Yah, ada perpisahan untuk semuanya. Ditambah lagi, kamu adalah eksistensi yang unik dan memiliki nilai di atas semua orang. Ayahku yang kaya berkata bahwa kamu dapat meminta apapun yang kamu inginkan, kami memiliki banyak barang antik di rumah kami. Jangan malu-malu sekarang, ini akan menjadi awal yang baik bagi kita. Dia bertindak seolah-olah dia ada di pihak pria itu, bukan di pihak ayahnya. Menurutku, tidak ada makan siang gratis di dunia ini atau kue yang jatuh dari langit. Kalaupun ada, kue ini mungkin akan menghantam kepalaku cukup keras hingga bisa membunuhku. Ujarnya dengan tenang. Kamu terlalu curiga tanpa alasan. Ajio mengeluh, rumah kami bangga memiliki reputasi yang sempurna karena dapat dipercaya. Reputasi tidak ada nilainya jika semua orang sudah mati. Kata Li Kie. Yah, semua orang punya awal. Katanya, ini untuk kebahagiaan kita di masa depan. Kita hanya butuh sedikit dorongan untuk memulai, lalu kita bisa melakukan apa saja dengan kemampuan dan kecerdasan kita. Jika kalian mengandalkanku, itu menunjukkan bahwa masalah ini tidak cukup serius. Kalian semua juga bisa mengatasinya, katanya. Ini masalahnya seharusnya atau tidak. Ini bukan masalah besar, itulah mengapa kami ingin Anda melakukannya. Selain itu, ini juga sesuai dengan tujuan Anda. Dia menjelaskan lebih lanjut. Oh, dia tidak menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa. Saya akan mulai dengan harga tinggi jika Anda agresif. Lakukan sesukamu. Dia menampakkan senyumnya yang paling menawan. Lagi pula, rumah kita punya uang. Kau tahu apa yang kau inginkan. Dia pembangun sambil memperhatikan. Hem, ia berpikir sejenak sebelum menjawab. Tidak, aku bukan cacing di perutmu, adik kecil. Jika kamu tidak tahu, maka kamu datang ke tempat yang salah dan menemukan orang yang salah. Ia mengangkat bahu, kembali ke tempat asalmu dan suatu hari, aku mungkin akan berkunjung lagi. Matanya menyipit setelah mengatakan ini. Matanya pun menyipit. Hal ini menyebabkan Luki merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Waktu dan ruang seakan mengalir tak beraturan dan ia menjadi sesuatu yang tak berarti seperti titik debu, satu hembusan nafas dari Ajiao saja sudah akan menerbangkannya. Dia menyadari betapa mengerikannya Ajiao. Baik tuannya maupun para eksistensi teratas benua pedang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Mengapa benua pedang ini mengerikan? Siapa dia sebenarnya? Hanya Likie yang tidak tergerak oleh Ajiao, tidak terpengaruh oleh aura mengerikan itu. Ketidakpedulianmu menyakitiku. Dia menjadi normal dan auranya menghilang. Jika Anda ingin bernegosiasi, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, terserah. Ketika kesempatan itu tiba, saya akan pergi. Katanya, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Tanyanya, bukankah sudah jelas? Aku tahu kau tidak bisa memberikannya padaku. Dia menyebalkan. Adik kecil, ubahlah syaratmu, kita bisa bernegosiasi tentang hal lain. Dia mendesah dan berkata, Tidakkah kau yakin bahwa aku mempunyai semua kelebihan? Kaulah yang meminta bantuanku di sini. Percayalah, aku punya banyak waktu, dan tentu saja, kau juga punya. Lalu, mengapa harus terburu-buru? Dia tersenyum. Mungkin, jawabnya serius, tetapi kau tahu bahwa waktu tidak berpihak padamu, tidak ada yang bisa lolos saat akhir datang, bahkan kau atau aku. Ketika sarang, terbalik, tidak ada telur yang bisa tetap utuh. Dia menjawab, Saya sangat memahami hal ini. Hanya saja kamu jauh lebih takut dariku, bukan? Adik kecil, tidakkah kau tahu bahwa kau bukan satu-satunya di dunia ini? Mungkin orang lain juga bisa melakukannya. Pada saat itu, kartu trufmu, silakan bertanya kepada orang lain. Likie melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak keberatan jika Anda benar-benar memiliki kandidat lain. Bagaimanapun, ini mungkin transaksi yang buruk, kemungkinan kematiannya 100%. Kamu takut mati. Dia tersenyum dan ingin membesarkannya. Itu tergantung bagaimana caranya. Paling tidak, masalah ini tidak sebanding dengan kematianku. Dia berkata, Jangan marah, kamu tidak akan ada di sini jika ada kandidat lain. Ah Jiao tidak menjawab kali ini. Setelah beberapa lama, dia bertanya lagi, Ganti saja dengan yang lain, kami bisa membantumu. Saya akan memberi Anda waktu untuk membuat daftar. Kita bisa membicarakannya nanti. Katanya, dia berdoa dengan hati-hati sebelum mengangguk. Baiklah. Seperti yang kau katakan, kita punya waktu, tidak perlu terburu-buru. Selama tinggal sekarang, Dia menyuruhnya pergi tanpa bermaksud berdiri seperti tuan rumah yang sopan. Ah Jiao tidak punya pilihan selain berdiri. Ketika hendak pergi, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, Adik kecil, aku tahu kenapa kau di sini. Jika kau ingin mencari tahu di mana keberadaannya, Aku bisa memberikan beberapa informasi. Lagi pula, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mataku. Saya menghargai niat baik Anda, tetapi saya akan melakukannya dengan perlahan, Tidak seperti Anda, saya tidak keberatan jika ada yang menghubungi saya. Dia menyebalkan, apakah kamu benar-benar percaya pada dirimu sendiri? Dia berbicara seperti biasa tanpa berusaha bersikap manis. Penampilannya yang kasar menjadi lebih alami dan jauh lebih menyenangkan dari sebelumnya. Ya, dan Anda telah merasakan kepercayaan diri saya sebelumnya. Tujuan saya akan terwujud pada akhirnya, saya tidak pernah mengungkapkannya sedetik pun sebelumnya. Katanya, baguslah kalau kamu begitu percaya diri, tapi hal yang tak terduga akan selalu terjadi. Dia menangkup tinjunya lalu melanjutkan berjalan. Dia lalu menoleh dan menatap matanya lagi, Adik kecil, jangan lupa datang, aku akan menunggumu. Kota suci itu tampak megah dengan tembok-temboknya yang tinggi dan tak tertembus hingga mencapai awan. Cahaya suci dari atas pengumuman kota. Oleh karena itu, Hallowet tampak sebagai area aman di seluruh dunia, yang mampu menghentikan semua penyerbu asing. Terlebih lagi, bersinar di bawah cahaya memberi orang kesan bahwa mereka sedang dilindungi oleh penguasa dao sekaligus dilindungi olehnya. Mereka menemukan kedamaian dan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya di tempat ini terlepas dari kekuatan mereka. Bahkan makhluk hidup yang paling lemah pun tidak lagi memiliki rasa takut di tempat ini. Itulah sebabnya banyak penduduk benua ini bepergian ke Hallowet City, berharap untuk membangun rumah di sana. Pesona kota itu berubah menjadi salah satu kota terbesar di benua itu. Kemakmurannya yang luar biasa tidak dapat lebih-lebihkan. Setelah memasuki kota, pemandangan yang ramai dan suasana yang menyenangkan menyambut para pendatang baru. Ribuan murid dan ahli dari berbagai sekte dan ras hadir. Beberapa masih belum diketahui sementara yang lain adalah penguasa tertinggi. Kadang-kadang terlihat kereta perang yang megah dikawal oleh pasukan berkuda yang kuat. Ini tampak seperti rombongan raja yang perkasa. Tentu saja, warga di sini tidak merasa terkejut. Tokoh-tokoh besar seperti lima penguasa dan grandmaster yang pernah berkunjung sebelumnya. Likie turun dari kereta dan disambut oleh sinar matahari yang menenangkan. Ini seperti bersantai di sumber air panas setelah seharian bekerja keras. Kita harus mengakui kebesaran Dewa Dao yang terhormat karena menciptakan arsitektur besar ini dan membagikannya kepada seluruh dunia. Hanya sedikit orang dalam sejarah yang telah melakukan hal serupa. Diberkati, kata Luki dengan nada sentimental. Ini bukan kunjungan pertama ya, tetapi dia tetap tersentuh setiap kali berkunjung. Penguasa kota menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam memerintah. Kota ini menjadi semakin makmur, tidak heran mengapa kota ini dianggap sebagai benteng abadi benua pedang yang tak terkalahkan. Kata Luki, kota ini memiliki fondasi historis dengan banyak keuntungan. Namun, hal ini tidak mengurangi prestasi penguasa kota saat ini. Beberapa orang percaya bahwa sang penguasa tidak dapat dihentikan jika tidak menghitung lima penguasa lainnya. Dengan demikian, kota suci memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan sekte manapun di wilayah ini. Bahkan kerajaan pedang kaisar laut tidak akan berani bersikap sombong di sini. Abadi, Lukiye menggelengkan kepalanya, jangan mengucapkan kata-kata itu dengan cara yang remeh. Satu-satunya hal yang abadi adalah siklus naik dan turun. Bahkan garis keturunan yang paling kuat pun akan runtuh suatu hari nanti. Luki tidak dapat menahan diri untuk mengangguk tanda setuju. Adapun Lukiye, ia kembali memikirkan kota suci. Kota itu dianggap sebagai benteng umat manusia. Sayangnya, waktu tidak mengenal ampun dan tetap menghancurkannya. Hollowed City, kurang lebih, menyerupai Holy City pada masanya. Menjadi, abadi, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu membutuhkan usaha dan darah dari banyak orang. Lukiye mengangkat tangannya dan sinar-sinar mulai menari-nari di telapak tangannya. Luki tidak bisa mempercayainya. Semua orang tahu bahwa sinar itu berasal dari pedang katedral. Tidak ada satupun yang dapat menguasai atau mengendalikannya. Tetapi Lukiye tidak memiliki masalah dalam melakukannya. Mereka tampak seperti makhluk halus yang tengah bermain dengan gembira, tak berdaya menahan godaan telapak tangan. Selama proses ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu di suatu tempat di kota tiba-tiba merasakan sesuatu hanya sesaat. Ia bergumam, siapa yang beresonansi dengan Hollowed. Mungkinkah seorang guru baru? Saya mencoba mencari sumbernya tetapi tidak berhasil. Semuanya telah kembali normal tetapi ia tahu bahwa itu bukanlah ilusi. Seseorang memang telah berkomunikasi dengan pedang itu dan membuatnya selaras. Dewa Dao yang terhormat meninggalkan pedangnya di sini untuk pemiliknya yang ditakdirkan. Orang yang mampu mendapatkan persetujuannya dapat menjadi tuan berikutnya. Orang tua itu takut karena hanya seorang petualang yang tak tertandingi yang dapat melakukannya. Dia mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinannya. Luki, yang ada di kereta, juga melakukan hal yang sama. Bangsawan muda, tahukah kau bahwa mereka yang bisa menyelaraskan diri dengan pedang dapat mencoba mencabutnya? Tanyanya sambil melihat ke atas. Siapa yang tidak menginginkan salah satu dari sembilan pedang Athena? Disucikan, khususnya, juga merupakan salah satu yang istimewa. Tidak perlu membuang-buang energi untuk mendekat, aku bisa mengambil pedang surgawi kapanpun aku mau. Dia tersenyum. Luki tercengang setelah mendengar komentar acuh tak acuh ini. Pemilik pedang baru ini memiliki kemungkinan besar untuk menjadi penguasa dao berikutnya. Di sisi lain, Lukiye tidak terlalu mempermasalahkannya dan dia tahu bahwa Lukiye tidak sedang bersikap sombong. Tuannya tidak berani mengatakan hal ini. Inilah yang membuat saya bertanya-tanya tentang kekuatan Lukiye yang sebenarnya. Dia dengan malas kembali ke kereta dan berhenti memedulikan pedang itu. Sektanya memiliki banyak properti di Holloway City. Jadi, mereka tinggal di sebuah rumah besar yang tanahnya bernilai sama dengan emas. Memiliki properti yang mahal seperti itu merupakan bukti kekuatan sektanya. Setelah mempersiapkan tempat mereka, Lukiye bertindak sebagai pemandu dan menuntun Lukiye menuju jalan paling ramai di kota, jalan pemurnian. Itu juga merupakan area yang paling rumit dengan orang di mana-mana, penipu, pencuri, orang penting yang tersembunyi. Konon katanya, penguasa dao yang terhormat berasal dari jalan ini. Setelah menjadi penguasa dao, dia tetap membiarkan tempat ini terbuka untuk umum. Bersambung. Terima kasih telah menonton!